Iya saya lihat kalau Jordan ini punya talenta ya pasti pahit bantu, kalau dia punya talenta saya nggak mau bantu, karena benar-benar harus punya talenta di dunia hiburan, jadi apa nih, dia senetron, atau memang iklan, atau presenter, ya harus ke sana, karena kalau mungkin kenyanyi belum ya, dia punya senetron, dan dia punya arah ke sana gitu, mungkin bakal sendiri bapaknya ya. Nah biasanya kan keponakan atau anak dari artis memanfaatkan nama besar keluarga gitu mas, nah mas sendiri berpesan kepada Jordan nggak, jangan lakukan hal itu gitu loh. Ya karena nama besar Georgie ini kan udah bertahun-tahun banget, dari Sultan Georgie, Masa Georgie, Temat Georgie, nah dia harus jangan menyanyiakan kesempatan, dan jangan besar pede, atau bangga, atau puas sama nama besar Georgie tersebut gitu loh. Harus benar-benar berkarya yang luar biasa, jangan, jangan, ah Georgie gampang melejit gitu kan, nggak belum tentu, harus benar-benar punya talenta, atau usaha bagus di acting, bagus di presenter, apapun harus benar-benar bertanggung jawab gitu loh ya. Jordan gimana Jordan, pesan dari om sendiri seperti apa Jordan? Pesan dari om sendiri ya harus melakukan yang terbaik, saya harus memberikan yang terbaik untuk apapun nanti sinetron, film, apapun nanti anaknya yang juga, ya dengan membawa nama keluarga sendiri ya menurut gue lebih baiknya karena gue mau punya kesempatan, tapi bebannya adalah ya nggak boleh bikin malu kan. Oh, jadi kayak gitu berbeda. Sering-sering aku Jordan mau ngomong Thomas, kalau ngomong Thomas di siam dia mengajarin gue gimana caranya acting, papa juga gitu, ajarin gue gimana caranya gue acting. Tapi Jordan udah main di sinetron apanya kalau udah mulai belum? Kalau sinetronnya belum, karena gue baru mulai dari September tahun lalu, jadi baru ada program nge-host, cuman gak belum sayang. Tapi kenapa sih akhirnya menyukai dunia entertain? Jadi waktu ditawarin untuk YouTube itu, pas nyobain ke lokasi, sitting, ya gue suka suasananya sih. Jadi harus mencari pekerjaan yang kita suka kan. Mas Thomas, biasanya kan ada hal-hal negatif di dunia entertain ya. Ada pesan gak sih kepada Jordan teman ini, batasan-batasan apa yang harus dilakukan? Harus memilih teman, jangan asal berteman gitu loh. Karena ada teman yang baik, ada teman yang menjemuskan gitu loh. Apalagi dunia hiburan kan parah banget ya, dunia biur sedikit, wah, amir gitu. Nah, jangan. Dia harus miru-miru kakak-kakaknya gitu loh, om-omnya gitu loh. Jadi melakukan kesempatan dan melakukan keuangan. Jangan berkoyak-koyak banget, dan apalagi pergaulan yang sekarang ini bebas banget ya. Semur dia kan kayaknya luar biasa free banget gitu. Jadi, itu jangan. Jadi boleh free, tapi ada batasnya. Bebas, asal terbatas. Untuk pendidikan sendiri, Mas? Ya. Untuk pendidikan sendiri? Pendidikan ya, harus kuliah. Harus lulus. Bapaknya juga mesen-mesen ke saya juga gitu loh. Duh, lalu panggilnya Duh, Duh, si anak gue tuh si Jordan, lo boleh ajak dia sinetron, presenter, ataupun bimbang iklan. Tapi kuliah bener dia gitu, kuliahnya langsung selesai gitu kan. Ya nanti. Udah udah lulus. Iya, maksudnya gitu. Sebenarnya itu dia belum lulus kan. Nah, gue ngomong sama Jordan, Jordan, pokoknya kuliah harus lulus gitu kan. Harus selesai gitu loh, dan ini hasilnya baik mungkin ke bokap gitu loh. Kalau lo bekerja di dunia entertain, dia tahu, tapi harus lulus kuliahnya. Dan sekarang dia lulus kuliahnya gitu. Itu ambil kuliah waktu itu? Bukan internasional. Oh, bukan internasional.